Dan disini juga kita dapat memberikan tipe pewarnaan ya Jadi tipe pewarnaan itu ada banyak, ada solid untuk satu warna Linear ini untuk gradasi, bisa lebih dari dua warna, bahkan tiga warna Dan sebenarnya ini sesuai kebutuhan kalian Jika kalian membutuhkan banyak warna, kalian bisa melakukan hanya tinggal double click saja Setelah itu ia akan menambahkan sebuah warna Nah ketika kita ganti lagi, disini ada radial Kalau radial ini berbentuk seperti radius Dan ketika kalian ingin menghapus warna yang tidak lagi dibutuhkan Tinggal di delete saja ya, dipilih, di delete Maka akan seperti ini Oke, dan disini warna keduanya itu dia opacity-nya mengurang Jadi biasanya kita membuat gradasi ini dengan warna yang tidak terlalu berbeda ya Jadi seperti ini Wow, menarik ya Dan pada gradasi ini, kalian juga bisa untuk mengubah bentuk dari warna tersebut Jadi misalnya kalian ingin seperti ini Oke, maka ini akan terlihat lebih menarik Baik, disini juga kita memiliki beberapa pewarnaan lainnya yang bisa kalian coba Dan jika kalian ingin mereplace dengan sebuah gambar Disini juga telah disediakan fiturnya ya Jadi kalian hanya pilih image Setelah itu kalian bisa memilih gambar Dan kalian bisa seleksi salah satu gambar Tapi saya sarankan untuk tidak menggunakan ukuran gambar yang begitu besar Karena nantinya proses uploadnya itu begitu lama ya Kebetulan disini koneksi internet saya sangat cepat Jadi tidak ada masalah untuk mengupload sebesar 11 MB Lalu disini ada beberapa pengaturan Seperti kalian bisa memodifikasi gambar kalian Atau bitmap itu lebih baik lagi Wow, canggih banget ya Jadi sebenarnya Figma ini bukan hanya untuk user interface design Tapi kalian juga bisa memanipulasi sebuah foto menjadi lebih baik lagi Sesuai dari kebutuhan projek kalian Wow, amazing Dan kalian juga bisa untuk melakukan flip gambar tersebut menjadi lebih baik lagi Dan ini sangat mudah sekali ya Disini juga bisa kita pilih entah itu fit atau juga tile Tile ini seperti benar-benar ukuran asli ya Lalu disini juga ada crop Oke Nah itu sesuai kebutuhan kalian aja Tapi kebanyakan untuk sekarang ini UI design itu Menggunakan proses dari linear, gradient, atau bahkan hanya solid Oke Jadi benar-benar minimalis ya Tanpa menggunakan banyak objek yang tersedia pada gambar Yang telah saya upload sebelumnya Oke Dan sebenarnya pada Figma ini ketika kita memberikan suatu warna pada elemen yang kita miliki Disini kita juga dapat memberikan banyak warna Oke Jadi sebenarnya tidak hanya terpaku dengan satu pewarnaan ya Jadi disini juga kita bisa memberikan warna lain yang kita butuhkan pada design kita Jadi biasanya ini kita membuat sebuah opacity seperti ini Dan dia lebih gelap ya Oke Jadi yang satu ini biasanya kita pakai untuk memberikan gambar Jadi saya pilih lagi gambar saya Seperti ini Lalu setelah itu pada bagian warna kedua ini Kita memberikan warna hitam Dengan opacity sekitar 70 ya Oke Setelah itu baru bisa kita timpah dengan objek lainnya Agar objek tersebut terlihat lebih jelas Dan tidak terhalang oleh gambar List тому Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Satelah Sub indo by broth3rmax Jurung